Informasi pertama, saudara dampak gelombang pasang di desa pasir kecamatan Johan Palawan Aceh Barat terus meluas ke pemukiman warga. Luapan air laut yang merendam rumah warga sekitar 20 cm terus bertambah. Gelombang pasang purnama yang melanda perairan laut Aceh Barat hingga meluap ke pemukiman warga desa pasir kecamatan Johan Palawan sejak sedang siang terus meluas dan mengenangi peluang rumah warga yang berada di pesisir pantai. Warga khawatir air laut akan terus meluap ke rumah mereka karena gelombang pasang purnama hingga sering petang masih mengancam pemukiman mereka. Pemukiman warga di pesisir laut Aceh Barat ini rawan dihantam gelombang saat dilanda musim pasang purnama setiap tahunnya. Karena perairan laut Aceh Barat ini berada di laut bebas yang langsung terhubung dengan samudera India. Kalau kita nengok kondisi hari ini itu memang sudah di bibir dapur rumah warga. Jadi kemungkinan itu akan terus mengikis sampai dengan dapur dan rumah masyarakat. Untuk penanganan ini kita selalu berharap sudah tiga kali kita ajukan di dalam musrembang untuk tanggul pasang bumi. Tapi sampai dengan hari ini belum ada realisasi yang jelas dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Warga berharap pemerintah untuk segera membangun kembali tanggul penahan ombak yang telah hancur sepanjang pemukiman warga desa pasir dan suak Indrapuri. Jika tidak warga khawatir rumah mereka akan hilang di telang ombak. Teguh Umar, Kompas TV, Aceh Barat. Terima kasih. Terima kasih.